Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala israfil amyya'i warmusalin. Wa ala alihi wasawbihi ajamain amma badu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan projek MyCardine kita yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah halaman dashboard dan membuat sebuah halaman detail makanan atau detail food. Nah, selanjutnya kita akan mau membuat sebuah halaman yaitu adalah halaman chart ya. Atau halaman tempat di mana kita melihat pesanan apa saja yang sudah kita pesan. Seperti itu ya. Oke, bagaimana caranya atau bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya di sini kita bisa lihat di Figma ya. Nah, di Figma ini sudah ada tampilan untuk pesanan saya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada tombol tong sampahnya atau delete semua makanan. Nanti ada pesanan saya. Ada ini. Alamat. Nanti kalau diklik ini juga akan diarahkan ke Google Map. Untuk kita dapat memilihnya seperti itu ya. Alamatnya. Nanti kita akan buat. Tapi kita fokus ke tampilan ini terlebih dahulu. Nah, nanti di sini ada tampilan-tampilan apa saja yang sudah kita pesan ya. Misalkan di sini ada pizza, ada mie ayam, ada jus. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini juga kita dapat mengganti sebuah metode pembayaran. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada total pesanan. Longkos kirim. Dan total. Dan kalau sudah semuanya, itu bisa diklik pesan sekarang. Oke. Jadi kita buat terlebih dahulu seperti ini. Bagaimana caranya? Untuk itu, kita buat dulu sebuah file baru pada page. Kita buat file dengan nama chat.dat. Isinya kita buat terlebih dahulu atau kita copy-kan saja yang pada home-nya ya. Ini kan home, tampilannya itu hampir sama. Jadi kita copy-kan saja. Control A, copy. Lalu kita pastikan di chat. Selanjutnya, di bagian yang ini, page. Jangan lupa. Di sini dikasih part. Partnya itu adalah chart.dat. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita edit-edit tampilannya. Dan ada beberapa tampilan yang tidak kita pakai. Nah, seperti yang di sini, kita lihat problemnya. Di sini, statenya kita masih menggunakan nama home. Jadi kita harus ubah statenya. Mencet saja control D ya. Kalau misalkan mau buat seperti ini, ada banyak pointer-nya ya. Kita hapus home-nya. Kita ganti dengan chart. Seperti ini. Jadi dia sudah hilang problemnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk ini yang kita ganti adalah yang bagian icon terlebih dahulu. Di sini kita ganti dengan icon delete. Ada nggak icon delete? Kita lihat bersama-sama. Kita tunggu loadingnya. Delete. Nah, kita pilih delete yang outline saja. Seperti ini. Supaya nanti muncul tampilannya seperti ini. Atau dia berwarna putih dengan border hitam. Seperti itu ya. Itu adalah icon delete outline. Seperti itu. Oke. Selanjutnya coba kita cek apakah sudah berhasil tampilannya. Cara ngeceknya seperti biasa di mainnya ini kita ubah di bagian detail page menjadi chart. Oke. Kita lihat. Kita refresh ya. Di bagian ini kita hot reload. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya sudah seperti ini. Nah, di sini sudah ada tombol delete-nya. Oke. Di sini gambar SVG-nya nggak muncul karena harus kalau mau muncul itu harus di-running dari awal. Kalau ini kan tadi kan Ana tinggal copy paste. Jadi nggak muncul gambar-gambarnya. Termasuk gambar-gambar ini ya. Oke, berarti kita akan menghapus-hapusnya. Kita hapus sampai menyesalkan teks yang high full-an ini ya. Nah, kita buka cat kembali. Nah, ini high full-an. Nah, sisanya kita akan hapus. Kecuali saya sebutnya ya. Spasinya jangan dihapus supaya kita gampang. Nggak beli spasi-spasi lagi seperti itu ya. Ini kita hapus juga. Nah, sampai sini. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah berjalan ya. Sudah kehapus semua. Nah, berarti ini tinggal kita ganti. Nah, high full-annya kita ganti pesanan. Dan sudah makannya kita ganti dengan saya. Jadi, pesanan saya seperti itu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah alamatnya. Nah, alamatnya ini kalau kita perbesar, dia ada suatu kotak ya berwarna abu-abu yang menyelimuti seperti ini. Di dalam kotak itu atau di dalam celnya, terdapat sebuah row. Row itu isinya di sini ada icon. Kemudian kedua di sini ada kolom. Kolom. Kolomnya itu di sini dua buah teks. Yang pertama, teks ini menyimpan alamannya. Dan teks yang kedua menyimpan jalannya. Seperti itu ya. Oke, kita coba buat. Yang pertama berarti adalah kita membuat sebuah container terlebih dahulu. Di sini kita tulis container. Jangan lupa diberikan koma. Nah, di sini kita berikan sebuah padding terlebih dahulu. Supaya kita atur jarak antara kiri dan kanannya ya. Nah, paddingnya itu add key inside titik simetrik. Kita berikan paddingnya adalah vertikal. Vertikalnya adalah 15. Seperti ini. Kalau sudah, kita berikan decoration. Kita mau warnain menjadi abu-abu. Kita berikan color-nya gray. Gray-nya kita tipiskan. Karena tadi nggak begitu terang ya, gray-nya. Jadi kita berikan tipis warnanya yaitu 200. Lalu kita berikan border radius. Supaya dia nggak terlalu tajam ya sisinya ya. Kita buat border radiusnya circular. Nah, circular-nya itu kita ganti menjadi 15 seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita isi kontennya. Kontennya berarti di sini kita berikan sebuah cell. Yang isinya adalah row terlebih dahulu. Kita atur terlebih dahulu posisinya. Kita panggil main axis alisement. Kita buat posisinya adalah main axis alisement. Space evenly. Seperti ini. Lalu kita berikan child run. Nah, di child run ini kita isi icon terlebih dahulu. Dalam urung icons. Titik. Nah, untuk icon ini icon apa? Yang ini ya. Ini icon apa sih? Nah, itu adalah icon dari si place. Di sini kita tulis namanya adalah place. Seperti ini. Lalu kita kasih warnanya. Color. Colour-nya di sini kalau Anda mau coba beli orange. Atau kalau misalkan orange tidak nyambung, bisa kalian ganti-ganti. Seperti itu ya. Sesuai selera. Nah, lalu di sini Anda berikan juga sebuah size-nya. Biar dia agak sedikit gede. Size icon-nya. Anda naikin jadi 40. Seperti ini. Enter. Nah, lalu yang kedua Anda membuatkan sebuah kolom. Nah, kolom di sini Anda atur dulu. Posisinya itu cross-axis halisement. Posisinya adalah di start. Oke, biar dia tidak ke tengah seperti itu ya. Lalu kita tulis child run-nya. Kita isi text-nya. Nah, text-nya Anda kopikan terlebih dahulu. Itu yang di sini ya. Yang saya. Biar tidak usah menulis-nulis lagi. Nah, di sini saya-nya diganti menjadi, misalkan block c3 nomor titik 0000 jalan-jalan. Seperti ini. Ini alamat asal-asalannya. Bukan alamat yang sesungguhnya. Jadi, kalian bisa menggunakan alamat yang asal terlebih dahulu seperti ini. Atau mau diganti dengan alamat kalian juga silahkan. Nah, lalu untuk font-nya kita atur menjadi 30. Font weight-nya bold. Atau sudah bold ya. Atau kalau misalkan copy dari yang tadi. Yang saya itu, dia sudah otomatis bold. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kita copy untuk yang jalan. Yang jalan itu, kopikan saja dari yang pesanan ini. Nah, di sini kita paste. Di sini kita ganti menjadi jalan. Titik 1. Jalan blok c3 nomor 0000. Kampung. Kampung. Seperti ini ya. Misalkan ya. Nah, font size-nya kita berikan 25 saja. Dia akan lebih kecil daripada yang atasnya. Oke. Kalau sudah, coba kita save. Kita lihat hasilnya ya. Nah, maka hasilnya dia adalah seperti ini. Sudah sesuai ya. Dengan-dengan di sini. Oke. Lalu, kalau sudah, tinggal kita buat bawahnya. Nah, di bawahnya ini ya. Jadi, untuk yang ini. Yang list pesanan ya. Kita nantinya akan menggunakan sebuah list view. Kita langsung saja menggunakan list view builder nantinya ya. List view builder itu otomatis ngebuat semuanya gitu ya. Jadi, kita ngebuat cukup sebuah satu saja. Nah, itu udah ngebuat semuanya berdasarkan data-data yang sudah ada. Nah, data-datanya dari mana? Data-datanya itu udah anak persiapkan di config ya. Kalau yang di sebelumnya itu, silahkan di download pada video sebelumnya. Sudah ada di kolom deskripsi untuk linknya. Nah, nanti data-datanya berada di list chart ini. Jadi, di sini ada name pizza, gambarnya, mie ayam, gambarnya, dan ada kopi. Gambarnya sudah ada juga. Jadi, seperti itu. Sudah anda siapkan data-datanya ya. Jadi, tinggal kita pakai list builder saja. Nanti yang udah otomatis membuat seperti ini. Oke, kita langsung saja buat. Yang pertama, yang harus kita buat adalah kontainernya terlebih dahulu. Atau kotaknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini, di bagian row, kita enter. Eh, di bagian sini maksudnya. Di bagian kontainer, kita enter. Karena di row ini bukan ini ya. Bukan child run ya. Tapi, dia merupakan si kontainer. Jadi, dia hanya mempunyai satu buah anak. Jadi, kita harus memilihnya yang banyak anak. Yang banyak anak di sini adalah column. Jadi, di bagian sehabis kontainer ini, kita enter. Lalu, kita masukkan lagi kontainer seperti ini. Nah, di sini, coba kita berikan sebuah child. Isinya adalah list view.wilder. Nah, ini kita enter saja. Ini juga kita enter. Nah, lalu, di sini kita berikan settingannya. Ini dibiarkan dulu saja item buildernya. Null. Kita berikan settingannya yang utama adalah si webnya. Kita berikan true. Lalu, di sini kita berikan item count. Atau jumlahnya. Jumlahnya itu tergantung pada list chart. Atau variable list chart. Nah, di sini sudah ada list chart ya. Di ambil dari config tadi. dot length. Nah, berarti panjangan dari si variable yang tadi Anda sudah buat atau sudah tersedia. Lalu, kita buat lagi di sini item. Extent-nya kita buat 80. Lalu, di sini item buildernya kita buat sekarang ya. Ya, itu di sini kita berikan konteks. Lalu, di sini kita berikan index-nya yaitu i. Jadi, index-nya adalah i seperti ini ya. Kita kurung-kurung untuk enter. Nah, di sini kita berikan return. Nah, yang kita return adalah widget list tell. Jangan lupa diberikan titik koma seperti ini. Oke, ini true-nya, t-nya kecil ya. Nah, enter. Di sini kita tulis yang pertama adalah subtitle. Subtitle-nya adalah text. Isinya adalah kalimat RP. Jadi, kan di sini dia adalah ininya ya. Subtitle itu yang bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita buat ini dulu harganya terlebih dahulu. Kita gabungkan antara string dengan sebuah variable. Yaitu di sini kita tulis list chart. Dengan index i. Terus, kita ngambil di bagian price. Atau di kolom price. Index price. Kita terus kita convert menjadi sebuah string. Biar dia bisa digabungkan dengan kalimat RP. Seperti itu ya. Ini jangan lupa dikasih spasi biar agak kelihatan api. Lalu kalau sudah, kita berikan sebuah style-nya. Nah, di sini style-nya adalah kita buat font size-nya adalah 15. Lalu, color-nya adalah purple. Seperti ini. Kalau sudah, di-enter. Nah, selanjutnya, habis subtitle, kita menggunakan lighting. Lighting ini untuk apa? Lighting itu buat gambarnya ya. Gambarnya ini kita akan buat. Nah, gambarnya itu kita menggunakan bulatan saja. Yaitu menggunakan circle avatar. Seperti ini. Kita nggak agak sedikit menceng dari gambarnya Figma. Jadi, kita akan buat desain sendiri. Nah, di sini kita buat namanya background image. Karena kita mengambil dari si gambar ya. Nah, karena gambarnya kita tetap menyediakannya secara online. Jadi, di sini kita tulis network image. Oke, lalu di sini dikatakan URL-nya. URL-nya itu ada pada list chart. Nah, di sini kita tulis image. Ini tahu price atau image dari mana sih? Tahu price dari image itu dari sebuah coding ya. Nah, coding ini dia ada beberapa sebuah property yaitu atau sebuah index. Yaitu index-nya adalah sini name, price, kita ya, dan image. Nah, yang tadi kita sudah tampilkan adalah price. Sekarang yang mau kita tampilkan atau mau kita ambil, datanya adalah image seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu, kita berikan radius. Atau buletannya ya. Radiusnya kita berikan 30, seperti ini. Oke, kalau sudah, bagian ini kita berikan title. Atau judulnya ya. Judul dari ini ya. Nah, untuk judul kita langsung saja buat text. Ini bisa kita copy. Kita pasir di sini. Jangan lupa di hapus satu sama ininya, komanya. Nah, di sini kita ganti yang ini nggak usah dipakai yang RP-nya. Lalu di sini ya kita ganti dengan title. Atau name ya. Di sini kita ganti dengan name. To string juga, jangan lupa. Lalu di style ini kita ganti warnanya. Nggak usah pakai warna purple. Karena dia warnanya hitam. Consesnya kita ganti menjadi 20. Seperti ini aja. Cukup. Untuk yang title. Lalu kita berikan trailing. Nah, trailing ini yang mana? Trailing ini yang ini. Kita akan berikan. Yaitu trailingnya itu di sini kita menggunakan sebuah container. Nah, di container ini kita berikan dulu padding-nya. Padding-nya kita berikan 10. Kita berikan sebuah cell. Di sini kita berikan text. Kita kopikan saja yang dari yang ini ya. Jadi di sini, Ana buat nggak bisa diubah untuk kitanya-nya di dalam chart ini. Jadi kalau mau ubah nanti bisa diklik tombol edit ya. Seperti itu nantinya. Atau bisa diklik namanya. Nanti akan otomatis kembali lagi ke detail. Nah, di detailnya itu bisa kalian ubah-ubah. Seperti itu nantinya. Untuk mengubah, kita ini ada macam-macamnya. Seperti itu. Nah, untuk ini, text-nya adalah di sini, Ana ganti menjadi kita. Lalu kita berikan sebuah plus di sini. Kita akan gabungkan dengan sebuah string, yaitu kali. Seperti ini. On size-nya 20 juga. Lalu color-nya adalah warna ini, warna purple. Nah, ini bisa kita copy di bagian rp ini. Oke. Ini sudah. Tinggal kita beli setting-nya kembali. Nah, ini bisa kita enter. Nah, di sini kita berikan decoration. Box decoration. Kita berikan sebuah border ya. Supaya lebih cantik. Nah, di sini kita berikan border. Border R. Berarti kita mau kasih border-nya itu ke setiap penjuru ya. Kalau border R ini. Nah, di sini kita kasih setting-nya adalah warna border-nya atau warna bingkai-nya adalah abu-abu atau gray. Seperti ini. Lalu kita berikan ketebalannya adalah 300. Jadi, seperti ini. Kalau sudah, coba kita save. Kita lihat hasilnya. Oke. Jadi, bentuknya seperti ini ya. Tampilannya untuk yang chart-nya atau apa saja sih yang kita beli. Seperti itu ya. Tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kalau kita bisa lihat di sini ada metode pembayaran. kita buat terlebih dahulu tapi jangan lupa di spasi terlebih dahulu kita bisa copy spasinya dari yang ini. Nah, di sini kita berikan spasinya adalah kita berikan 10 saja. Lalu kita berikan sebuah teks. Kita lihat ada yang sama atau enggak. Metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran kayaknya hampir sama kayak saya ya. Tulisan saya ini. bisa kita copy dan kita bisa pastikan di bawah ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ganti sayahnya menjadi metode pembayaran. Oke, seperti ini. Nah, di sini font size-nya kita turunin sedikit menjadi 30 ya. Oke. Jangan lupa kasih spasi lagi. Kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada metode pembayaran. Berarti kita akan buat sebuah ininya ya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Yaitu di sini tinggal buat ini aja. Tinggal buat container. Lalu di dalam container ada row yang isinya adalah seperti ini. Oke, kita buat. Nah, di sini kita buat container terlebih dahulu. Atau kita copy-kan saja ya dari sebelumnya yang bagian yang ini. Nah, ini kan sudah ada container ya. Kita copy-kan saja nanti biar nggak usah repot-repot lagi membuatnya. Nah, ini kita paste-kan di sini. Symmetriknya kita ganti untuk verticalnya menjadi 20. Nah, ini kita ganti menjadi 16 seperti ini. Lalu di bagian row-nya ininya bukan space evenly tapi menjadi space around. dia ukurannya sama ya kiri-kanan ya. Lalu di childernya ini kita akan ubah. Tapi kita lihat lebih dahulu kira-kira ada nggak yang sama kata-katanya ya. Nah, ini untuk tulisan dia sama seperti yang di sini ya. Ukurannya itu sama seperti yang ada di list kita. jadi bisa kita copy-kan nantinya. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita copy-kan di bagian yang tadi ini ya. RP ya. Kita copy di title di RP di title atau name. Nah, kita copy kita paste-kan di dalam childern kita bikin koma. Nah, di sini kita isi dengan tunai. Misalkan yang pertama adalah dia belinya itu tunai. Ya, seperti ini. Lalu kita berikan sebuah color. Colournya kita berikan warna purple saja. Ini bisa kita copy. Nah, di sini kita koma paste. Wah, komanya sudah ada. Kita hapus. Nah, lalu kita klik-klik kita klik-klik enter di sini. Di sini selanjutnya kita klik-klik Rp 200.000. Nah, di sini bisa kita copy. Kita paste. Di sini kita ganti dengan angka 200.000 misalkan ya. Seperti ini. Dan warnanya jangan warna purple. Warnanya hitam saja. Lewat size-nya sama 20.000. Nah, lalu kita buat lagi untuk pembatasnya yaitu simbol seperti ini. Yang di sini style-nya adalah kita buat font-weight-nya adalah bold. Colour-nya adalah grey. kita buat colour blue yang ini adalah 300. Font-weight-nya adalah font-weight-world. Oke, seperti ini ya. Enter. Nah, selanjutnya kita buat tambahkan promo yang ini ya. Tambahin promo. Seperti itu. Ini bisa kita copy. Kita berikan colour. Colour-nya adalah grey. Lalu grey-nya adalah 300. Kita coba terlebih dahulu nanti seperti ini. Nah, di sini kita ganti 200-nya menjadi tambahin promo. oke, kalau sudah coba kita save ya. Kita lihat hasilnya apakah sudah bagus. kalau di sini masih ada problem 1. Oh, di sini kurang penutup untuk style-nya. Nah, maka bentuknya seperti ini. Ya, tunai 200 ribu. Nah, ini tambahin promonya masih nggak kelihatan. Jadi, coba kita ganti ini. Biar di grey-nya. Nah, di sini sudah kelihatan, cuma font-nya kita harus full-in supaya kelihatan. Nah, seperti ini dia sudah kelihatan. Jadi, di sini ada tunai. Metode pembayarannya ada tunai. Harganya adalah RP-nya nggak kelihatan di sini. Kita akan tambahkan RP 200 ribu. Nah, seperti ini. Lalu tambahin promo. Sudah kita buat. Berarti tinggal total pesanan ongkos kirim sama total. Nah, untuk itu coba kita buat terlebih dahulu. Berarti habis container ini kita akan buat sesuatu. Yaitu kita buat dulu size box-nya atau kita berikan spasinya terlebih dahulu. Spasinya itu adalah 30. Agak sedikit panjang. Lalu di sini kita pilih row. Kita atur main axis alis sebenarnya adalah space between. karena dia di posisi start sama di posisi end. kita menggunakan space between. Nah, lalu di sini kita berikan sebuah child run yang isinya adalah seperti ini. Kita berikan sebuah text total pesanan. Kita lihat ada total pesanan yang mirip kata-katanya. dia mirip dengan kata-kata tambahin promo. Jadi, bisa kita copykan saja di text tambahin promo. Di sini tambahin promo. Kita hapus. Kita ganti dengan total pesanan. Oke, lalu total pesanannya ada 200.000 atau kita sesuaikan saja. Nah, ini mirip dengan yang ini. Oke, kalau sudah kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada, sudah masuk, seperti itu ya. Total pesanan ada Rp 200.000. Nah, ini kayaknya Rp harus dikasih phone wake supaya lebih gelatan. Seperti ini. Dan di sini juga kita tambahkan phone wake. Oke, kita save. Nah, jadi sudah agak lebih tebal ya. Seperti itu ya. Oke, berarti di sini tinggal kita pilih spasi lagi untuk yang ongkos kirim. spasinya kita buat 20 saja. Oke, lalu ini bisa kita copy. Di sini kita ganti menjadi ongkos kirim. dan di sini kita buat ongkos kirimnya adalah gratis. Seperti ini. Oke, kita berikan lagi spasi. sekarang sekarang kita akan membuat totalnya. Nah, ini ongkos kirimnya sudah masuk ya. Kita akan membuat totalnya. Totalnya mirip saja seperti ini, cuma kita nanti bedain font size-nya seperti ini. Font size dan juga warnanya. warnanya masih grey. Berarti kita hapus warnanya. Fontnya tetap white. Nah, di sini style-nya dia adalah 30. Font style-nya ya. Lalu di sini kita copy-kan saja yang rp200.000 kita copy-kan ke yang gratis ini. Nah, di sini kita berikan juga font size-nya adalah 30. seperti ini. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal mau membuat sebuah tombol untuk pesan sekarang. Atau ini mirip seperti tombol-tombol sebelumnya di detail ya. Sebelumnya kita sudah buat di detail yaitu di sini ada yang namanya floating action button. Nah, di sini kita akan menggunakan ini, tapi yang kita pakai adalah yang bagian ini saja. yang bagian rise button saja. Kalau yang sebelumnya ini akan ada floating action button ya. Kalau floating action button ini button yang selalu berada di posisi bawah tidak bisa di scroll seperti itu. Jadi, untuk itu kita copy-kan saja yang bagian rise button di sini di bagian chart kita enter di sini kita paste-kan sini rise button kita berikan tab seperti ini jangan lupa diberikan spasi oke nah, di sini kita ubah bagian horizontal menjadi 140 vertikal menjadi 30 dan font size di sini kita ubah menjadi 27 nah, coba dan ini ya kata-katanya kita ganti menjadi pesan sekarang lalu simbol seperti ini kita save kita lihat hasilnya oke di sini sudah berhasil dimuncul tapi di sini jadi sebuah offset atau posisinya itu dia tidak dapat di scroll jadi dimuncul garis-garis kuning seperti itu atau garis sama seperti garis polisi nah, untuk itu berarti di bagian body ini kita enter kita berikan yang namanya list view supaya dia bisa scroll seperti itu ya kita berikan list view lagi kita enter disini kita berikan koma disini kita berikan child run oke lalu kita masukkan padding ini ke dalam child run caranya bagaimana caranya gampang ini bisa di tekan yang ini kita hide supaya semuanya ke hide codingannya lalu disini kita block seperti ini kita cut kita cut lalu sudah kita paste disini oke nah kita kita lihat dulu kita save walaupun masih berantakan codingnya kita save dulu kita lihat hasilnya seperti apa nah hasilnya sudah seperti ini dari sini sudah dapat di scroll pesan sekarangnya sudah rapi dan sudah bisa di scroll lalu ini untuk codingan ini biar rapi bagaimana biar rapi bisa menggunakan control nah ini ya control atau shift alt f atau bisa klik kanan format document nah maka dia akan otomatis bagus tidak berantakan seperti yang tadi ini sudah dibuat bagus oleh visual studio code kalau sudah di save maka hasilnya pun sama saja tapi codingannya sudah bagus oke selanjutnya nanti kita akan melakukan pemilihan alamat ketika di klik ini nanti akan menuju ke pemilihan alamat seperti itu ya oke untuk video kali ini oke untuk hari ini seperti ini dulu saja kurang lebih ya nama maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh